Intro Bismillah, teman-teman, sekarang saya ada di Victoria Park Victoria Park ini ada di Hong Kong tempat ngumpulnya buruh migran Indonesia kalau setiap hari Sabtu, terutama Minggu ya ini tumpuk-blek semuanya penuh semua orang pada gelar-gelaran makan, bersama, ngobrol-ngobrol dan saya ternyata salah data saya pikir itu di Hong Kong itu PMI-nya atau pekerja migran Indonesia-nya itu saya pikir 58.000 kenapa? karena saya menilik dari data sekitar 50.000-an sekian gitu nah, ternyata salah ternyata kemarin mengkonfirmasi dengan pihak kedutaan itu 158.000, lebih dari 100.000-an katanya itu Bapak dapatannya paling data orang yang pemberangkatan per tahunnya mungkin, dia bilang begitu atau mungkin ada pemberangkatan, ada kepulangan kan jadi seperti itulah yang keluar masuknya saja ternyata lebih daripada itu 158.000, tumpuk-blek tuh kalau hari Sabtu, Minggu kita jalan-jalan ya ini kolam renang, bukan kolam renang nih ini sebetulnya bukan kolam renang ini adalah fasilitas umum untuk main boat ini namanya slow boat ya jadi dia ada slow boat area wah ini anginnya kenceng banget ya mudah-mudahan kayak ini areanya besar banget ada lapangan-lapangan banyak macam lah ya katanya sih ada 6 lapangan bola nah, kita jalan-jalan ya kita lihat-lihat disini dan ini asri di tengah kota di pinggir harbor atau pinggirnya pelabuhan saya mau cerita sedikit tentang teman-teman PMI pekerja migran Indonesia dan PMI buru migran Indonesia istilahnya beda-beda ya kalau di Korea namanya buru migran kalau disini namanya pekerja migran nah intinya sebenarnya kita itu sudah melakukan riset ini saya ke-6 kalinya hadir di di Hongkong nah, kalau di Korea sana yuk mana? ke sana? sana aja deh kalau di Korea itu saya ke sudah 6 kali jadi saya imbang nih 6 kali di Korea 6 kali di Hongkong nah, sekarang yang membawa saya kemari adalah dari pihak pegadian CSR dari program CSR itu ya kita mengatakan Pak, dulu kita itu sudah pernah apa namanya menggarap ya pasar migran di di luar itu sayang banget kalau nggak diteruskan karena terpotong oleh pandemian saat itu nah, ini kita lanjutkan lagi dan saya itu masih ngulik penasaran tentang masalah pendidikan ya kewirausahaan tentu aja kalau ngajarin anak-anak berpendidikan nggak susah ngajarin teman-teman yang nakal-nakal sudah teruji ya YIA sudah teruji bukan nakal-nakal sih ya tanda petik sudah nakal itu kayak saya itu disebut nakal dulu bahkan saya disebut sebagai anak setan kenapa? karena satu nggak suka hapalan nggak nurut sama guru nggak nurut sama guru garis apa? kalau suruh nggak apa saya nggak mau makanya saya harus pengertian apa pemahaman kalau seandainya saya tanya Pak, ini rumusnya dapetnya dari mana? beliannya bilang ya dihapal dulu aja wah itu saya paling nggak suka wah kenceng banget ini pemandangannya bagus banget ini teman-teman jadi yang namanya bukit ini sebagai pelindungnya gedung-gedung bertingkat itu nah kembali lagi ke kurikulum ya teman-teman kurikulum kewirausahaan jadi sudah insya Allah kita sudah teruji untuk teman-teman berpendidikan jelas teman-teman yang butuh sekolah pernah sekolah lah ya atau SMA atau males kuliah sudah jelas ya sebetulnya saya sering mengatakan anak-anak yang sering disebut namanya nakal tadi itu itu sebetulnya ah bukan nakal mereka itu spesial ya dalam artian justru saya malah nyari calon-calon pengusaha itu yang agak bandel-bandel di gitu loh jangan yang terlalu nurut karena kalau kalau pengusaha itu terlalu nurut berat melahan biasanya nanti tipe-tipenya jarang yang tipe kreator tapi begitu yang wah mau tampil beda ya nggak sabaran nah kata-kata nggak sabaran ya dan tanda petik ya ini sebenarnya sabar itu kan istilah yang religius tapi dalam tanda petik istilah nggak sabaran itu susah nunggu lah gitu ya nah ini ini sebetulnya ini adalah orang-orang yang action oriented ya nah jadi berbeda ya sudut pandangnya oke nah sekarang kita dihadapkan oleh teman-teman pekerja migran dan buru migran ini yang punya karakter berbeda-beda contoh ya kalau kita bicara masalah karakternya teman-teman yang ada di korea ini sudah mulai terkuat nih ya mereka-mereka waktu itu pas empat kali saya ke korea teman-teman bilang gini mas boleh nggak mas jangan ajarin kami kita ini bisnis yang terlalu mikir mas dia bilang begitu kenapa karena bisnis yang terlalu mikir kita ini otaknya ini udah buntu mas kita kerja Senin sampai Minggu dan di korea itu itu cuma libur satu hari rata-rata dalam sebulan ya ini maksudnya non-official sebetulnya ya kenapa karena ya mereka mau ngelemburkan supaya dapat gaji sampai 30-an juta sebulan lebih yang sekarang dengan kursi yang sekarang ya nah jadi mereka itu males yang namanya mikir lagi terus pas kita ajarin internet marketing dan segalanya nggak mau mereka apalagi dia data-data nggak mau mereka dia bilang gini boleh nggak mas kerjanya usaha yang nggak pakai otak kamu usaha apa yang nggak pakai otak nah terus ya kita punya duit 500 juta lah mas per bulan selama satu kontrak 4 tahun 10 bulan nah boleh nggak mas itu aja yang kita invest invest apa kira-kira yang cocok waduh aku tuh susah kalau ngomong masalah investasi di Indonesia banyak bodongnya ya dan belum tentu kamu siap untuk menanggung investasi-investasi seperti itu termasuk kepada saudaramu kepada kakak adik gitu kan ini nggak mudah dan iklim di Indonesia ketidakpastiannya tinggi banget loh teman-teman harus tau ya jadi iklim investasi di Indonesia itu ketidakpastiannya tinggi yang nakal-nakal nakalnya belum tentu kita yang pengelolanya nakal mungkin si yang memberikan kontrak itu juga nakal juga bisa juga ya ini akhirnya si pengelola kena getahnya juga bisa kejadian seperti itu juga ya intinya ketidakpastian di Indonesia cukup tinggi masalah investasi ya jadi mendingan saya bilang ntar dulu aja kamu pelajarin ilmunya duluan aja nah terus lanjut lagi dia bilang oke mas apa mas kira-kira bisnis yang bener gak banyak pakai otak saya sebentar aku kira-kira harus merenungkan hal ini nih akhirnya saya wawancara mereka lah ya nah pas saya wawancara mereka saya ketemulah materi 5 plus 1 tipe pengusaha ini teman-teman kalau perhatikan ya 5 plus 1 tipe pengusaha sudah saya buatkan materinya itu saya buat untuk buru migran Indonesia yang ada di Korea nah tapi ini sobat saya terapkan lagi nih di tempatnya kawan-kawan di Hongkong apakah cocok atau tidak ya insya Allah cocok kemarin sudah testing-testing juga tapi memang tipenya berbeda nah yang Korea ternyata banyak kan mereka kan kerja itu kerja cuma yang rutinitas angkat barang mindan barang angkat barang mindan barang seperti itu dan gak dikasih kesempatan untuk duduk di posisi tertentu mengerjakan pekerjaan yang lebih skillful nah bukan skillful knowledgeable gitu ya atau lebih apa ya pakai otak gitu ya itu gak dikasih kesempatan seperti itu hampir bisa dikatakan tidak dikasih kesempatan nah pokoknya cuma ngangkat-ngangkat aja dapet duit nah itu selama 4 tahun 10 bulan lebih saya bayangin gak itu tumpul otaknya nah terus apa wah ini kelihatannya kerja yang paling cocok itu apa atau bisnis yang paling cocok itu apa produksi nah sampai jalan kita ya nah ternyata setelah kita titipkan beberapa kawan-kawan itu ke tempat cluster produksi ya dibantu oleh mas Arief Gampang Utomo dari Respiro Alhamdulillah mereka beneran cocok gitu ya sampai sekarang itu ya sejak tahun berapa berarti ya kita uji coba 2018 2019 kira-kira 2018 ya betul 2018 2019 itu mereka Alhamdulillah sekarang jadi pengusaha dan punya karyawan ya ada yang belasan ya ada yang sepuluhan gitu kan ya Alhamdulillah gitu loh yang penting bisa mandirilah ya teman-teman dan cukup ada juga satu anak aja yang yang minta mas aku mau jadi ini mas apa namanya wah rame banget disini ya orangnya ngomongnya kenceng-kenceng eh kita ke sebelah sana aja deh ya arah arah sedikit ke arah pulang karena nih habis ini kita pulang udah sejak Jumat kemarin acaranya di hari minggu sama kawan-kawan nah kembali lagi ada satu orang ada satu anak namanya Dimas nih ini dia karena masih muda ya kotanya masih tokcer disini baru satu kontrak jadi kalau disini ada yang dua kontrak ya satu kontraknya empat tahun sepuluh bulan kalau di maaf bukan disini di Korea nah kalau di Korea itu pasal sepuluh bulan satu kontraknya ada yang berpanjang kontrak kedua kontrak ketiga seperti itu nah si Dimas ini masih muda wah dia minta mas aku mau jadi internet marketer atau apa namanya reseller gitu ya online akhirnya kita titipkan ke tempatnya Riza Galih nih yang punya seika hijab memang dia yang perempuan ya lebih cenderung ke arah desain-desainnya yang laki cenderung ke memasarkannya nah Alhamdulillah setelah setahun lebih lah kira-kira dia dilepas dia bisa mandiri di Semarang karangannya ada berapa sih ya ya pokoknya sejumlah karyawan gitu ya saya gak inget berapa karyawannya jadi si Dimas ini Alhamdulillah sudah mandiri juga bahkan usianya baru sekarang mungkin 25 tahunan kurang lah ya ya dan sudah gak perlu balik ke tempat Korea lagi nah inilah yang kita tujuan kita itu ingin memulangkan kawan-kawan pekerja migran buru migran ini supaya di Indonesia bisa menjadi pengusaha-pengusaha setidaknya mandiri itu aja ya nah sekarang yang di Hongkong saya mau riset nih apalagi pas pandemi kan kita sudah mulai ada zoom tuh nah dengan adanya zoom itu kita kembangkan namanya YA virtual tuh nah dari YA virtual itu kita ingin mengembangkan YA virtual untuk pekerja migran saya mau membuatin materi khusus nih bahkan saya mau membuatin YA untuk pekerja migran yang nanti mungkin 6 bulan sebelum selesai itu ada masa purna baktinya lah gitu loh aa purna baktinya apa namanya persiapan aa pra purna baktinya seperti itu karena dari kemarin dimintain terus pak bisa gak kasih apa namanya kurikulum buat pra purna baktinya ya tapi saya gak mau yang singkat cuma 3 hari gak mau saya maunya 6 bulan soalnya apa menggeser mindsetnya itu paling gak gampang ya harapan saya ya teman-teman ini doain ya mudah-mudah ini lancar semuanya insya Allah kita akan segera launchingkan lah buat mereka dan nanti kerjasama dengan teman-teman dari CSR sebenernya simpuan saya sih tidak hanya dari pegadaian dari yang lain-lain CSR-CSR yang lain juga memikirkan ini loh burung migran yang disebut sebagai pahlawan devisa ya memasukkan devisa ke Indonesia seringkali gak bener-bener diperhatikan gitu loh dan ya gak digarap serius saya ngomong serius gak serius seperti apa sih serius itu berkurikulum buat saya begitu jadi saya itu sekarang itu sudah mulai males yang namanya kayak menggarap suatu program-program yang sifatnya cuman apa namanya istilahnya showcase nah program showcase ya ada yang program showcase oke lah tapi tetap kita funneling kita giring lagi ke tempat program-program yang tidak showcase paling gak program itu bisa 6 bulan 1 tahun berkurikulum seperti itu ya ini pengalaman dari kita memang gak mudah ya menggeser mindset terus habis itu monitoring mereka perlu waktu dan energi dan ini gak bisa saya lakukan sendiri sekarang kita lakukan dalam bentuk gerakan juga iya kemarin kita sudah melakukan training for mentors untuk memperbanyak ya jumlah mentor-mentor yang bisa mentoring kawan-kawan ini dengan leveling-leveling starting profiting systemizing ya itu kita buatin nah nanti insya Allah kita juga akan memberikan training for facilitator kenapa? karena para mentor ini kan sibuk ya gak bisa wah harus ngurusin D2D-nya teman-teman yang di mentoring kan atau minti ya nah dari situlah kita kita terjunkan yang namanya facilitator plus 1 learning management systemnya jadi ini yang sering saya sebut sebagai 4 stakeholder kewirausahaan nasional kalau benar-benar pemerintah mau konsen terhadap kewirausahaan nasional ini dimasalkan jangan cuman program para pembicara datengin pembicara pemasaran ini si ini ini si itu itu waduh diksinya berbeda-beda dan madabnya tidak UKMI ya seringkali madabnya akademisyah madabnya multinasional ah ya ini yang saya sering sebut harusnya ya itulah kalau kita berdakwa ya dengan bahasa kaumnya itu yang paling tepat seperti itu dan kaum kita UKM ya bahasanya bahasa UKM nah ini harus sejalan semuanya kita sebut itu sebagai framework dengan adanya framework yang kedua adanya facilitator yang bekerja berdasarkan framework tersebut yang ketiga adanya mentor yang mentoring berdasarkan framework yang sama dan yang terakhir adanya apa learning management systemnya ini di support harusnya kita punya IA virtual itu ada learning management systemnya jadi training itu tidak usah dilakukan lagi oleh setiap mentor tidak mentor itu ya tugasnya mentoring training online nonton duluan kasih tugas ngerjain tugas di cek oleh facilitator setelah itu baru mentor itu datang sudah setengah siap mereka udah ngerjain-nerjain tugas-tugasnya mereka aplikasi tempat usahanya mereka masing-masing tingkah ya atau apapun itu ya kalau belum mulai usaha ya dikasih tugas-tugas yang lain misalkan tentang komunikasi negosiasi menjual apapun itu itu namanya prastarting kalau kita sebut namanya kelasnya oke gitu ya teman-teman semuanya mudah-mudahan ya doain juga support juga teman-teman mudah-mudahan kita ini bisa membawa manfaat ya buat kawan-kawan pekerja migran yang ada di Hongkong teman-teman di Hongkong nanti saya minta komentarnya ataupun juga di daerah-daerah lain silahkan yang ingin kita datangin bersama-sama wah harus di luar sana tuh nanti insya Allah kita propose ya kepada CSR-CSR BUMN untuk datang kemari lagi atau ke tempat lain-lainnya saya sebenarnya tertarik ya untuk mendatangi kawan-kawan di Jepang soalnya di Jepang itu teman-teman sudah pada nanyain juga masih kapan kesini kapan kesini kan gitu loh waduh lah aku ini kan cuman sinden yang nunggu panggilan saja gitu ya jadi cowok panggilan memang susah ya teman-teman terima kasih sampai ketemu lagi di lain negara Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati